Pak Toto, pria parubaya itu yang hidup serba pas-pasan, harus hidup dengan kesabaran, karena pendapatan dari jualan pecah lele tidak seberapa. Namun, istrinya yang selalu menuntut banyak, membuat dia harus membanting tulang siang dan malam. Pagi itu, istrinya meminta untuk dibelikan kalung emas, karena iri melihat tetangganya yang selalu hidup berkecukupan. Bu Toto yang selalu marah-marah apabila keinginannya tidak dituruti, membuat Pak Toto harus memiliki kesabaran ekstra tinggi. Karena ia sangat mencintai istrinya itu, ia hanya bisa berjanji untuk membelikan kalung yang tentunya itu tidak murah. Ia pusing tujuh keliling untuk membelikan kalung emas istrinya. Istrinya mengancam, tidak akan memasak dan tidak akan membantunya jika tidak dituruti. Inilah yang membuat Pak Toto harus berusaha bagaimana caranya bisa membeli kalung emas. Di pagi hari, Ibu Toto yang sedang bersih-bersih teras rumah harus merasakan hatinya panas. Ketika ia melihat tetangganya yang membeli motor baru, hatinya yang gampang iri dengan orang lain langsung terbakar. Ia langsung menghampiri suaminya dan juga ingin seperti Ibu Edi yang selalu dimanjakan suaminya. Pak Toto pagi itu yang meminta kopi harus kena semprot istrinya, yang hatinya lagi kena serangan iri hati. Istrinya marah-marah tidak haruan. Pak Toto hanya bisa diam dan mengeluh sedada. Kalau sudah begitu hanya kesabaran yang bisa diendalkan oleh Pak Toto. Kalau dilatih ini bisa-bisa istrinya minggat. Istrinya menagih janji kepada Pak Toto. Pokoknya minggu ini ia harus dibelikan kalung dan diajak belanja ke mal. Pak Toto hanya bisa berjanji namun juga bingung. Karena sekarang sudah banyak saingan di dekat lapaknya yang membuat berkurangnya pendapatannya. Sore itu Pak Toto yang sedang berjualan disusul istrinya. Karena memang setiap sore istrinya akan membantunya telah selesai menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Ibu Toto hanya melongo melihat suasananya lapak mereka sore itu sangat sepi. Kalau sepi terus begini bagaimana bisa beli mobil Pak? Ujarnya butok. Ya sabar Bu nanti malam pasti ada yang beli kok. Pak Toto berkata sambil istirahat di kursi. Kalau begini terus kita harus ambil jalan pintas Pak. Ucap Bu Toto serius. Kita harus mencari pesukihan. Saya tidak mau begini terus Pak. Hidup tidak jelas kontang lantung. Bapak harus cari tahu. Dan mencari pesukihan Pak. Ujar Bu Toto. Jangan ngawur Bu. Pak Toto berkata sambil wajahnya tegang. Harus Pak. Makin hari tegangannya makin sepi. Lama-lama nanti kita bisa bangkrut lho Pak. Ucap Bu Toto sambil wajahnya cemberut. Pak Toto hanya diam. Tidak bisa berkata-kata apa-apa. Sampai malam tiba. Hanya 50 piring yang terjual dan masih sisa banyak. Akhirnya mereka pulang. Dan sampailah di rumah. Ternyata lampu listrik mereka mati. Dikarenakan lupa beli pulsa listrik. Dan malam itu mereka harus memakai lilin. Dan semakin membuat Bu Toto sewap. Dan memaksa suaminya segera mencari dukun sakti. Agar segera melancarkan niat mereka. Namun Pak Toto tidak menanggapinya. Dan hanya diam. Karena Pak Toto juga takut dosa. Dia hanya menganggap apa yang istrinya katakan. Hanya luapan emosinya saja. Pagi itu seperti biasa. Pak Toto beraktifitas. Dan berjualan di pasar. Tanpa ditemani istrinya. Dikarenakan istrinya ini. Sepertinya masih jengkel dengan Pak Toto. Hari itu beda dengan hari kemarin. Hari ini benar-benar sepi pembeli. Tidak ada satupun yang mau mampir ke kiospetalnya Pak Toto. Pak Toto hanya melamun. Dan akhirnya dihinggapi setan. Ia teringat dengan kata-kata istrinya. Dan memutuskan untuk mencari pesugian. Iman-nya runtuh. Ia sudah tidak kuat dengan cobaan hidupnya. Pak Toto menunggui lapaknya sampai malam. Hanya sepuluh piring yang terjual. Sebenarnya. Beberapa hari ini. Bu Toto yang membuat sambel. Selalu merasa iri dengan tetangganya. Hingga saat membuat sambel. Tidak seperti biasanya. Yang sebenarnya rasanya terlalu asin. Tidak seperti biasanya yang enak dan lezat. Itulah yang membuat dagangannya sepi. Namun karena sudah diselimuti iri dan tinggi. Mereka mengira. Semuanya itu dikarenakan persaingan perdagangan lewat guna-guna. Dan membuat hatinya gelap gulita. Dari pemikiran yang masuk akal. Pak Toto sudah memantapkan hati. Untuk mendatangi dukun sakti. Yang terkenal setelah mencari informasi kesana-sini. Akhirnya dia mendapatkan petunjuk dari temannya. Akhirnya dia memutuskan besoknya pagi akan menuju ke tempat dukun sakti. Yang terletak di lereng pegunungan. Setelah melewati perjalanan yang melelahkan. Akhirnya Pak Toto sampailah ke tempat dukun itu. Dia mengutarakan niatnya untuk mencari pesukihan. Dukun itu hanya tertawa dan mengatakan. Semuanya gampang. Bisa diatur. Asalkan ada maharnya nak. Pak Toto yang sudah mengetahui dari temannya. Segera memberikan sebuah amplop coklat tebal. Yang berisi uang tabungannya selama ini. Dari jualannya. Yang sebenarnya itu untuk umprok istrinya. Terpaksa harus diberikan kepada dukun itu. Karena istrinya setiap hari hanya marah-marah. Karena kios mereka yang sepi dan tidak ada pemasukan. Setelah menerima amplop itu sang dukun mencium amplopnya. Dan tersenyum puas. Dukuk-duk. Ujar mbah dukun sambil tertawa terkekeh. Kemudian dukun itu memberikan sebuah botol kecil kepada Pak Toto. Bukalah ini nanti di tengah malam ya. Setelah kamu tiba di rumah. Ujar dukun itu. Setelah menerima botol kecil itu. Pak Toto minta izin untuk pulang. Dan berbagai pertanyaan di hatinya muncul. Saya telah membayar puluhan juta. Kok cuma dapat botol kecil begini. Apa benar dukun itu bisa bikin saya kaya. Bisik hati Pak Toto sepanjang jalan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang. Akhirnya pas tengah malam Pak Toto sampailah di rumah. Ketika sudah di dalam rumah. Istrinya sudah tertidur. Segera ia buka tutup botol yang dia bawa. Seketika muncullah asap. Dan Pak Toto terkejut sekali. Ternyata setelah asapnya hilang. Muncullah sesosok tuyul yang berukuran besar di hadapannya. Dan tuyul itu memanggil Pak Toto. Bapak. Setelah dua bulan berjalan. Kehidupan Pak Toto berubah drastis. Sekarang dia sudah menjadi kaya raya. Rumahnya saja tingkat tiga. Mobilnya empat. Dan menjadi orang terkaya di kampungnya. Bu Toto sekarang pun penampilannya telah berubah. Mana-mana selalu membawa mobil. Dan semakin sombongnya dia. Tidak pernah mau menegur tetangganya. Terutama Bu Edi. Bu Toto sudah menjadi ibu sosialita. Dan selalu berpoyak-poyak. Sedangkan Pak Toto sekarang sudah tidak berjualan pecelele lagi. Namun sering pergi ke pasar-pasar yang tidak lain. Untuk mengembala tuyulnya. Untuk diajak mencuri. Kemana-mana Pak Toto selalu menggendong tuyulnya itu. Untuk mencari dan mencuri uang di tempat-tempat ramai. Dan tidak ada yang mengetahui apa yang dilakukan Pak Toto selama ini. Yang ternyata melakukan pesukihan. Tuyul. Namun selincah-lincahnya Tupai melompat. Pasti akan terjatuh juga. Begitu juga Pak Toto yang harus terkena apes. Karena keserakahan dan tidak pernah beristirahat untuk mencari uang. Akhirnya harus terkena sialnya juga. Waktu itu seperti biasa. Pak Toto mengajak tuyulnya untuk mencuri di pasar tradisional. Setelah Pak Toto berjalan ke tengah pasar. Dan melepaskan tuyulnya. Dan mengikuti dari belakang. Yang ternyata harus berjumpa dengan seorang ustad. Di saat lagi asik masuk keluar toko untuk mencuri. Tuyulnya ini ketahuan seorang ustad yang mumpuni. Kemudian tuyulnya dikejar dan berhasil ditangkap. Dan berteriak-teriak. Tolong bapak. Bapak. Tolong saya bapak. Pak Toto yang sedari tadi mengikuti dari kejauhan. Langsung panik. Seketika tuyulnya diinterogasi oleh ustad itu. Sambil dipukul dengan lidi. Pak Toto langsung berlari sekencang-kencangnya ke mobilnya. Dan tancap gas. Ya tidak peduli lagi. Dengan tuyulnya yang selama ini membantunya. Tanpa sepengetahuannya. Karena tuyulnya setia. Tidak mau memberitahukan tuannya. Akhirnya. Tuyul itu. Dihajar habis-habisan oleh ustad itu. Kemudian karena sudah geram. Tuyul itu pun dihabisi oleh ustad itu. Sedangkan Pak Toto. Sampai di rumah dengan rasa ketakutan. Dan segera tidur di samping istrinya. Namun ia merasakan tubuhnya ini sakit semuanya. Setelah paginya. Pak Toto ini tiba-tiba tidak bisa berjalan. Kakinya tidak bisa digerakkan. Dan semua asetnya tiba-tiba terbakar di malam itu. Toko dan butik-butik pakaian terbakar semuanya. Setiap malam Pak Toto tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ia selalu dihantui tuyul itu. Yang meminta pertolongan dan memanggil-manggil namanya. Tuyul itu terlihat marah dengan Pak Toto. Yang tidak mau menolongnya. Ia menangis kesakitan. Dengan wajah yang mengerikan. Karena sudah tidak kuat dengan mimpi-mimpi yang menakutkan itu. Akhirnya Pak Toto terkena serangan jantung. Dan akhirnya koma. Dan dirawat di rumah sakit. Harta yang terkisah habis terjual. Untuk pengobatan. Sudah berbulan-bulan Pak Toto dirawat. Namun tetap belum sadar juga. Bu Toto hanya bisa menangis dan menyesal di sampingnya. Hingga suatu hari datanglah keluarga Pak Toto untuk berkunjung. Dan melihat Pak Toto. Setelah melihat Pak Toto yang sakitnya ini. Sepertinya tidak karena medis. Kemudian ia memanggil keponakannya. Yang jadi ustad di daerah situ. Yang ternyata. Keponakannya itu adalah ustad yang di pasar itu. Dengan geleng-geleng ustad itu pun memohonkan ampunan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan segala kemampuannya ia keluarkan. Akhirnya Pak Toto dapat kembali tersadar dari komanya itu. Yang menurut Pak Toto. Ia ini sedang menjadi budak tuyul. Setiap hari dibukuli dan tersiksa. Setelah kejadian itu Pak Toto kembali bertaubat. Dan hidup normal semestinya. Harta mereka sudah habis. Dan tetap menjalani hidup dengan bersyukur. Begitu juga Bu Toto yang sudah sadar. Bahwasannya harta bukanlah pangkal kebahagiaan. Selesai. Demikianlah. Kisah kali ini semoga bermanfaat. Dan menghibur sahabatku semuanya. Saya beserta jajaran direksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalam.